Presiden Jokowi Dodo melantik Yohanis Tanak menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yohanis menggantikan Lili Pintauli yang mengundurkan diri di tengah kasus dugaan gratifikasi. Pelantikan Yohanis Tanak dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Presiden Jokowi menyaksikan langsung pengucapan janji Yohanis sebagai Wakil Ketua merangkap anggota pimpinan KPK sisa masa jabatan 2019-2023. Sebelumnya DPR RI telah mengesahkan Yohanis Tanak menjadi Wakil Ketua KPK dalam rapat paripurna pada September lalu. Yohanis terpilih menggantikan Lili yang mengundurkan diri di tengah kasus dugaan gratifikasi MotoGP Mandalika. Yohanis menyatakan komitmennya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga saat bertugas tidak akan melakukan pelanggaran etik. Tentunya sama dengan komitmen untuk teman-teman yang lain bagaimana bisa melaksanakan kepercuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan berlaku.